selamat datang di costkus.com sekarang saya ingin menunjukkan cara mengkalibrasi cameo setelah buka op siluet studio akan tampak seperti ini kemudian kita klik send to siluet connect kita akan masuk ke tampilan send to siluet connect di menu ini saya bisa klik kanan klik kanan klik kanan kita pilih calibration klik calibration akan tampak menu seperti ini kita print dulu ini ok ok saya print jadi setelah saya simpelnya tampilannya akan seperti ini ya kita pasang di cutting mat proses pasangannya persis seperti yang ada di sini ini huruf A ini cutting mat menghadap ke atas ini huruf A ini huruf D ini huruf B oke saya sudah pasang di cutting mat seperti ini warna hijau di sini itu kita harus memposisikan cameo ininya apa namanya bladenya di posisi antara ini saya pasang dulu jadi ini akan dipasang posisikan seperti ini jadi saya akan klik di sini bisa ini klik ini akan bergerak ini ya kalau saya klik ini ke atas ke bawah ya lihat saya klik nih kelebihan kalau kita lihat posisinya kurang lebih di bidang kuadren pertama oke oke kurang lebih di kuadren pertama jadi ini kuadren pertama 2 3 4 gitu ya sebelum perajaran matematika ini kuadren pertama blade ini kita posisikan di kuadren pertama oke jadi maksud ini warna hijau ini di kuadren pertama setelah itu saya akan kalibret saya klik kalibret dia akan mulai membaca dia membaca posisi dia akan menggaris ya sorry menggaris meng cutting kita akan unload kita coba lagi sebelahnya kita dua kali coba saya akan klik saya geser lagi saya akan klik kalibret lagi ini akan membaca juga kalau kita perhatikan detail ini ini hasil saya zoom saja ya ini hasil cutting ya ini juga hasil cutting kalau hasil cutting dengan garis yang di print itu meleset maka kita perlu melakukan kalibrasi ya tapi jika garis cutting ini tepat di tengah tengah ini maka kita tidak perlu mengkalibrasi ya jadi proses kalibrasinya dengan di bagian ini ya misalnya ini saya klik saya geser berarti posisinya ini kurang ke bawah atau kurang ke atas saya mungkin bagian ininya kurang ke kiri saya klik berapa misalnya berapa mili oke misalnya ekstrim saya dapat 1 mili oke nah coba kita kalibrasi lagi ini ada beberapa posisi kita bisa pas coba ini ada beberapa posisi oke setelah itu kita kalibrat ini saya sudah adjust ya saya anggap 1 mili seperti terlihat besar tapi itu hanya 1 mili saya akan ambil eh sebentar ya saya ambil handphone untuk saya perlu flashnya ya oke touch nah kita lihat yang bagian pertama ya hasil cuttingnya itu meleset ke kanan bisa jelas ya nah meleset ke kanan kemudian bagian bawahnya saya adjust 1 mili ke kiri nah dia akan meleset ke kiri ya jadi kita adjustnya sampai pas di tengah jadi yang pertama punya saya juga itu biar kita lihat yang kedua juga meleset sebenarnya kita perlu kalibrasi oke ini adalah proses kalibrasi oke kita jadi adjust maksimum maksimum itu kita lihat hanya 2 mili adjust jadi kalau ternyata print kalian meleset itu kemungkinan perlu di kalibrasi ulang oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih